Ada cara yang sangat mudah dalam membudidayakan BSF, bahkan tidak butuh modal yang banyak. Sebelum kalian membeli telur BSF dan membuat kandang penangkaran BSF dewasa, bagaimana jika kita cari tahu terlebih dahulu keberadaan mereka? Siapa tahu, ternyata sudah ada BSF liar di sekitar tempat kalian. Wah, mas saya nggak melihara ayam. Oh tenang, cara ini tidak perlu melibatkan ayam. Dan sebelum kalian membuat biopon, kalian bisa memulainya dengan menggunakan ember. Nah, mudah dan murah kan? Oke, siapkan ember atau wadah apa saja yang penting bisa menahan air. Karena sampah organik atau pakan makotnya nanti akan membusuk dan berair, jadi harus tidak bocor. Isi dengan sampah organik, buah-buahan, sayuran, sisa makanan yang sudah basi, bahkan bangkai hewan sekalipun. Yang perlu saya ingatkan adalah jika kalian menggunakan sisa makanan kita, pastikan timba ini tidak bisa dijangkau oleh semut. Dan jika kalian menggunakan bangkai hewan, pastikan lokasi kalian jauh dari pemukiman warga. Dan kalian sendiri harus sudah siap dengan baunya. Jika menggunakan bangkai hewan memang membuat makotnya cepat besar, tapi baunya luar biasa sekali. Namun saya perlu menegaskan bahwa bau tersebut adalah hal yang wajar, karena semua organisme atau materi organik yang mulai membusuk pasti menimbulkan bau. Makanya saya lebih memilih buah-buahan, karena ketika membusuk justru baunya harum seperti aroma khas fermentasi. Lalu pasang penutup. Ada dua lapis, yang pertama dari kain, yang bertujuan untuk mencegah lalat lain ikut makan. Wah, berarti lalat rumah lalat hijau ikut datang. Ya, memang, hal itu tidak akan bisa dihindari, apalagi budidayanya di tempat terbuka. Lagipula BSF kan juga termasuk lalat. Tapi coba perhatikan lagi kalimatnya, mencegah lalat lain ikut makan. Agar lalat lain bisa bertelur, mereka harus makan dulu. Nah, dengan adanya penutup dari kain, lalat lain tidak bisa makan, yang artinya tidak bisa bertelur. Belum lagi lalat itu berpacu dengan waktu, karena usianya yang pendek. Jadi di awal mereka pasti datang, namun ketika tidak bisa menjangkau makanannya, mereka akan pergi. Berbeda dengan BSF, mereka datang namun tidak makan, tapi hanya untuk bertelur. Jadi tidak masalah, meskipun BSF tidak bisa menjangkau makanannya, karena tujuan mereka hanya untuk bertelur. Tutup yang kedua dari kawat ram, agar tidak bisa dicangkau oleh tikus. Kalau kalian bisa menjamin tidak akan dicangkau oleh tikus, tutup yang kedua ini tidak perlu. Lanjut, siapkan papan kayu untuk tempat BSF meletakkan telurnya. Kayu apa saja yang penting agak lebar dan cukup tebal, bukan seperti triplek. Susun dan letakkan tepat di atas ember tersebut. Kalau tidak ada kayu, kalian bisa menggunakan potongan kardus seperti ini, dan jadikan bagian ini sebagai sisi samping. Selesai, dan letakkan ember ini di tempat teduh. Kalau kena hujan, berikan penutup, agar tidak terkenang air hujan. Nah, karena di luar ada ayam saya, dan biasanya suka kepo, saya beri penutup lagi supaya tidak diacak-acak. Sekarang tinggal menunggu kedatangan mereka, dan jika kalian melihat adanya BSF, mereka pasti akan bertelur di ember ini. Dua hari sekali periksa tempat telurnya. Jika belum ada, dan sampah organik mulai menyusut, tambahkan lagi sampah organiknya. Ulangi terus, jangan berhenti, jangan putus asa, karena bisa jadi BSF liar sedang dalam perjalanan menuju tempat kalian. Nah, jika kalian melihat bintik putih, berwarna pucat, agak panjang dan bergerombol seperti ini, itulah telur BSF. Yakin itu telur BSF? Bukan lalat lain? Ya, betul. Bedanya adalah lalat lain bertelur tepat di atas makanannya. Mereka makan sambil bertelur, sedangkan BSF tidak seperti itu. BSF akan melatakan telurnya di sekitar sampah organik. Kemudian biarkan saja telur ini sampai menetas dengan sendirinya. Nah, setelah beberapa hari, hasilnya seperti ini. Kalian bisa saja menggunakan ember ini sebagai pembesaran. Akan tetapi, kekurangannya adalah karena ini terbuat dari plastik dan medianya basah, maggot bisa kabur, merayap keluar kapan saja. Selain itu, cara memanennya lebih sulit. Oleh karena itu, setelah telur menetas, saya pindahkan ke biopon beserta media pakannya, agar pemanenan nanti menjadi lebih mudah. Cara membuat biopon bisa kalian lihat di video ini. Tidak harus dibawa kandang ayam, namun kurang lebih seperti itu bentuk bioponnya. Semoga bermanfaat, bagikan ke temanmu yang ingin beri daya BSF, dan bagikan juga pendapat kalian di komentar. Like kalau suka, sampai ketemu di video berikutnya, dan terima kasih.